Boleh dong, ini saya kasih 3 tips secara penjusiannya ya Nah ini ya tips yang pertama Dipastikan alarmnya itu dimatikan ya Karena masih ada arus yang menyala Nah teman-teman ini tips yang kedua ya Dipastikan air keraninya jangan tekanan tinggi ya Karena bisa masuk ke salah-salah komponen Tips yang ketiga Jangan nyemprot di bagian speedometer Karena disini banyak komponen kabel-kabelnya juga ya Nah kalian jangan nyemprot di bawah sini juga ya Karena disini ada banyak komponen kabel-kabel juga ya Ini bagian charger jangan disemprot juga kena air ya Nah jangan disemprot dari bawah juga ya Karena disini ada komponen akibnya ya Oke teman-teman itu tips dari saya ya Semoga bermanfaat